Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran daring SMA Negeri 1 Babat Lamongan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aminita Surya Mahanani yang akan mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 10 di SMA Negeri 1 Babat Lamongan. Nah, untuk mengawali pembelajaran di semester genap ini, sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha adalah materi yang akan kita pelajari. Dengan kompetensi dasar, yaitu 3.5, menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Dengan indikator pencapaian kompetensi 4.5, yaitu mengolah informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini, serta dapat mengemukakannya dalam bentuk tulisan. Dengan materi yang pertama, yaitu penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sebelum masuk pada teori-teori tentang penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia, kita akan mengulas sedikit tentang perdagangan di Nusantara. Nah, ini sebagai cikal bakal penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat. Jalur tersebut disebut jalur sutra. Mengapa disebut jalur sutra? Karena komoditif dagang yang dibawa oleh India dan Cina menuju Eropa, itu merupakan kain sutra, kemudian ada rempah-rempah, dan juga wawangian yang memiliki harga jual tinggi di Eropa. Nah, jalur ini kemudian membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Hingga pada awal abad masehi, jalur sutra ini dialihkan menjadi jalur laut. Nah, mengapa dialihkan menjadi jalur laut? Karena jalur darat ini dirasa memiliki resiko yang sangat tinggi, apalagi resiko dalam hal keamanan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bergeser sedikit, kita akan membahas tentang teori penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, menurut para ahli sejarah, cara masuk dan proses penyebaran agama Hindu-Buddha ini terbagi menjadi dua, yaitu pasif dan aktif. Maksudnya di sini adalah pasif, di mana masyarakat itu berperan secara pasif. Kemudian aktif, tentu saja masyarakat berperan secara aktif. Untuk yang masyarakat berperan secara pasif sendiri ada tiga teori, yaitu teori Brahmana, teori Waisya, dan teori Kesatria. Untuk masyarakat yang berperan aktif, di sini dijelaskan ada dua teori, yaitu teori Arus Balik dan teori Sudra. Nah, di sini yang pertama ada teori Brahmana. Nah, ini tokohnya yaitu Van Lur. Teori ini berasumsi bahwa kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran Hindu dan Buddha. Nah, raja-raja yang berkuasa di Nusantara ini memiliki ketertarikan terhadap ajaran Hindu dan Buddha, sehingga raja-raja tersebut kemudian mendatangkan para kaum Brahmana untuk mengajarkan agama tersebut kepada raja dan rakyatnya. Seperti itu. Jadi, para Brahmana diundang ke Nusantara untuk menyebarkan agama kepada raja dan rakyatnya. Kemudian untuk teori Waisya ini, tokohnya yaitu N. J. Krum. Berasumsi bahwa pedagang yang beragama Hindu dan Buddha lah yang menyebarkan agama tersebut di Nusantara. Karena perdagangan pada zaman dahulu menggunakan jalur laut. Nah, tentu saja menggunakan jalur laut ini akan bergantung pada angin. Ketika para pedagang ini menetap di Nusantara, mereka akan memperkenalkan agama dan kepercayaan kepada masyarakat. Nah, jadi sembari menunggu angin, mereka akan melakukan kegiatan seperti menyebarkan agama atau mungkin bahkan melakukan pernikahan yang keturunannya nanti juga akan tentu saja memeluk agama Hindu dan Buddha. Seperti itu. Untuk teori yang ketiga, ya ini ada teori kesatria. Ini tokohnya yaitu C. Seberg, kemudian Mokerji, dan J. Seamun. Nah, teori ini menyatakan bahwa pada zaman masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara di daratan India dan Cina sedang berlangsung keperangan atau Perang Saudara. Nah, di sini raja yang mengalami kekalahan melarikan diri ke Nusantara untuk mencari perlindungan. Nah, lambat laun mereka akan kembali mendirikan kerajaan di Nusantara dengan coraknya tentu saja Hindu dan Buddha. Nah, dari situlah cikal bakal perkembangan agama Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, di sini ada cara penyebaran di mana masyarakat berperan secara aktif. Yaitu ada teori arus balik dan teori sudra. Nah, teori arus balik sendiri pokoknya yaitu FDK Bos. Nah, di sini menyatakan bahwa perkembangan ajaran Hindu-Buddha yang pesat di India kabarnya terdengar sampai ke Nusantara. Dan kemudian menarik minat para kaum terpelajar di Nusantara untuk berguru ke India. Nah, setelah mereka merasakan cukup dengan apa yang mereka pelajari, mereka memperoleh cukup, kemudian mereka kembali lagi ke Nusantara. Nah, di sinilah mereka akan mengajarkan apa yang mereka dapatkan dari kegiatan berguru tadi ke masyarakat yang ada di Nusantara. Nah, kemudian untuk teori sudra. Di sini tokohnya yaitu Van Faber menyatakan bahwa para Buddha dari India dan China datang ke Nusantara karena dibawa oleh pemiliknya atau karena mencari kehidupan yang lebih baik. Pada saat mereka menetap di Nusantara, mereka berasimilasi, kemudian berakulturasi, dan membawa perubahan pada bidang agama. Sehingga masyarakat yang awal mulanya belum memeluk agama Hindu dan Buddha kemudian terpengaruh dan memeluk agama Hindu dan Buddha. Nah, di sini pengaruh yang dirasakan dari pengaruh adanya ajaran Hindu dan Buddha sendiri di sini mempengaruhi yang pertama ada bidang pemerintahan, ada bidang sosial, bidang kebudayaan, bidang ekonomi, dan di bidang agama. Nah, di bidang pemerintahan sendiri, kedudukan kepala suku digantikan oleh raja seperti halnya di India. Nah, kedudukan raja ini tidak lagi dipilih oleh rakyat karena sistem pemerintahan di India ini diturunkan secara turun-temurun, yaitu ketika seorang raja menjabat kemudian memiliki keturunan, maka akan digantikan oleh keturunan. Keturunannya sendiri karena dianggap sebagai keturunan dewa dan sebagai puncak dari segala hal dalam negara. Nah, untuk di bidang sosial sendiri, nah, ini sudah berkembang sistem kasta, yaitu pembedaan kelompok masyarakat berdasarkan fungsinya, di mana golongan yang pertama sendiri ada golongan Brahmana, ini pendeta, kemudian kesatria, yaitu bangsawan atau prajurit, kemudian golongan Waisya, itu adalah pedagang dan petani, kemudian golongan Sudra, adalah rakyat biasa. Dampak dari sistem kasta ini sendiri terdapat perbedaan hak-hak antara golongan kasta yang berlainan, terutama dalam hal kewarisan harta, pemberian sanksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. Seperti itu. Nah, untuk di bidang ekonominya sendiri, munculnya pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan sejak terbentuknya jalur perdagangan. Nah, seperti itu. Kemudian kapal-kapal dagang banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang dagangan, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menanti waktu yang baik ini berhubungan dengan menanti angin. Nah, seperti itu. Di sini ada kemajuan di bidang ekonomi. Nah, kemudian untuk di bidang agama sendiri, berkembangnya pusat kerajaan dan pusat penyebaran Hindu-Buddha ke berbagai wilayah. Meskipun demikian, sistem kepercayaan terhadap roh halus yang sudah berkembang sejak masa praaksara tidak punah. Nah, seperti ini. Sebelum ada atau masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, terlebih dahulu sudah ada zaman praaksara. Nah, masyarakat pendukungnya pada saat itu memeluk atau memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme di mana percaya terhadap roh halus ataupun benda-benda yang dianggap keramat. Nah, kemudian ketika masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Nusantara, tidak serta-merta membuat mereka merupakan kepercayaan yang sudah ada sejak ini. Nah, kemudian ada peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Di sini ada kerajaan Hindu. Di sini ada kerajaan Putai, merupakan kerajaan Hindu pertama di Nusantara. Kemudian ada kerajaan Majapahit di Jawa Timur, kerajaan Singosari, dan kerajaan Kediri. Nah, untuk bangunan monumentalnya sendiri, di sini ada Candi Prambanan. Kemudian untuk kerajaan Buddha-nya ada kerajaan Kalinga dan kerajaan Buddha Mataram. Nah, di sini bangunan monumental yang sangat terkenal dari yang berjorak Buddha, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun pada masa dinasti Sailendra. Nah, seperti itu. Untuk akulturasi atau pengaruhnya, seperti yang kita lihat di sini, Candi Borobudur ini pada dasarnya merupakan bangunan kunden berunda. Nah, dengan bentuk-bentuk bangunan megah seperti ini, ini mengadopsi dari bangunan yang berjorak kebudayaan India. Jadi, akulturasi antara India dengan Indonesia sendiri. Nah, itu merupakan peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, yang dapat kita lihat sampai sekarang ini. Untuk selanjutnya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran sejarah kelas 10 sejarah Indonesia. Tetap sehat, jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.